bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mobil yang mau gue jual bro, Toyota Yaris TRD tahun 2016 transmisi otomatik kilometer rendah 40 ribuan, tangan pertama dari baru service record resmi Toyota siap pakai dari Sabang sampai Merauke bro ini mobil ke 189 yang mau gue jual dengan jual cara rasulnya bro jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya, kalau cocok penawarannya gue lepas jualnya cash ya, gue gak jual kredit, gue doain dan nonton biar rezekinya mimpah bisa beli mobil impiannya cash amin amin ya robbal amin, insya Allah sama-sama berkah, yuk cek lagi videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia mobilnya Yaris TRD 2016 bro ini tipe tertinggi Wana favorite ini bro, pajak juga masih panjang sampai Agus 2003 jadi tipe TRD sudah ada di RL nya ya, jadi kalau mesin nyala dia nyala, dan sudah full body kit pemper depan belakang sama side speed kilometernya masih rendah bro ya, masih Rp 40.000an, service record resmi Toyota bisa cek dari Sabang sampai Merauke dan ini tampilan belakangnya, sudah spoiler, body kit spoilernya pasti ada tulisan TRD sebuah tipe bro ya warna juga cakep bahan-bannya juga masih baru semua bro ya, 2244 nya, jadi insya Allah siap pakai dari Sabang sampai Merauke sekarang kita cek dulu ke dalam sebelum ke dalam kita cek dulu kuncinya, kuncinya sudah Smart Key jadi lu tinggal pencet-pencet aja disini bro nah ini kunci sekarang kita buka lagi, pencet nah ini sudah kebuka bro ya sekarang kita cek ke interiornya, nah ini dia interiornya kilometer masih Rp 40.000an bro ya, masih cakep interiornya masih ORI nah ini jok-joknya juga masih rapi bro ya, masih ORI sorry bukan ORI maksudnya, ini joknya sudah dijahit patent tapi nggak perlu khawatir bro ORI nya ada, udah gue minta ke orangnya kalau nggak ada pun juga tinggal beli banyak bro ya yang macam TRD banyak perlu khawatir sekarang kita cek dulu ke dalam, ke interior kita tutup pintunya nah ini tampilannya bro ya, tipe TRD 2016 transmisi otomatik sebelah sporty bro ya, sebelah hitam nah atap-atapnya hitam semua sampai pilar-pilarnya hitam bro ya, tipe TRD dan sekarang kita kuncinya, kita taruh disini aja bro sekarang kita coba starter ya nah untuk keyless, starternya gue sarannya 3 kali pencet bro ya pertama buat kontak yang kedua, kita pencet lagi, buat ACC bro ya nah buat baca ECU nya, ini indikator nyala semua bisa di cek indikator nyala semua ya, sekarang kita coba starter kita pencet yang ketiga, bismillahirrahim kita starter, indikator mati semua bro ya, bisa di cek indikator mati semua, kecuali rem tangan sama satibet berarti elektrikan normal semua tidak ada yang abnormal starter juga bekerja dengan baik kilometernya bisa lo cek bro? kilometernya masih 43.746 bro ya kilometernya masih 40.000 bro oke, AC rendah ya 2016, automatic, TRD kilometernya 40.000, berarti pemakaian 6 tahun bro ya berarti rata-rata cuma 7.000 km per tahun rendah bro ya, di bawah 10.000 mah oke nah kita nyariin AC dulu bro, boleh ngamap biar nggak ngap AC nya dingin, gue tes coba jadi sebelum gue bahas mobilnya gue bahas dulu apa aja yang dibuangkan di mobil ini yang pertama gue banti oli mesin, oli mesin baru filter oli baru, filter udara, filter AC baru semua dan yang terakhir weeper ya bro ya jadi weeper gue ganti baru bisa cek disini untuk oli mesin, gue pake Seherix TX6 yang 10.40 filter oli juga gue ganti bro ya tuh yang kanan bekas, yang kiri baru berikutnya ada filter udara, gue ganti yang kiri masih baru, yang kanan sudah kotor dan filter AC, gue ganti juga bro ya yang kanan sudah kotor, yang kanan sudah kotor yang kiri masih baru berikutnya ini video penggantian saat ganti oli nah video oli mesin baru, filter oli, filter udara, filter AC baru semua bro ya mau buat juga Seherix TX6 di Toyota disiap pake dari Sabang sampai Meruke yang terakhir gue ganti weeper bro ya pasang depan ganti jadi insya lo siap nerjang badai oke lanjut lagi bro nah itu bro ya jadi oli mesinnya baru, filter oli baru, filter udara, filter AC baru semua jadi insya lo siap pake bro ya bahkan weepernya juga ganti baru pas musim hujan ini bro ya disiap nerjang badai oke untuk Seherix TX6 nya sebelum kita bahas model kita bahas dulu Seherix TX6 nya bro ya Seherix TX6 terakhir di Toyota gak usah di atur 1000 BSD ya di kilometer 37 bro ya di Oktober 2001 sekarang kilometer 43 nah tapi gak perlu patir bro walaupun belum waktunya ganti oli, udah gue ganti bro ya nah ini oli nya baru jadi sawah saya pake dan langsung aja kita cek service ticket nya nah ini lacinya bro kita buka buku service nya nah ini buku service ya bro ya lo liat ya boon-boonnya berantakan banyak disimpan rapih karena orangnya rapih bro ya tapi kita cek service ticket nya ya nah ini boon-boonnya bisa lo cek ya gue gak mungkin cek ketuk satu karena makan waktu bro dari sini aja ya rangkumannya sorry nih dari kilometer 500 perak ya di September 2016 di Cabang Alam Sutra ya di Autodribu Alam Sutra ya di Autodribu Alam Sutra berikutnya di kilometer 2000 oh bodoh bawa jalan 2000 udah service lagi bro di Februari 2017 di Autodribu Alam Sutra berikutnya kilometer 7000 setiap 5000 servis rajin orangnya di Autodribu Alam Sutra pangerang berikutnya kilometer 13000 nah kokil bro ya di setiap 5000 servis bingkirnya sama terus bro ya di Autodribu Alam Sutra berikutnya kilometer 22000 berikutnya kilometer 31000 dan yang terakhir di kilometer 37000 ya di Autodribu Alam Sutra juga jadi servisnya emang rutin di sana ya bisa cek bro ya ke Toyota dari Sabang Ape Broke atau ke Toyota Jepang juga boleh bro silahkan ini buku manualnya semacam anti-kart atau apa nih gak ngerti lah ya lengkap semua trastasnya juga masih ada lengkap dan ini kuitansi-kuitansinya bro ya masih berlantakan oke sekarang kita tutup pintu acinya oke sekarang kita bahas ke mobil bro ya nah untuk ac udah gue tes dingin normal modelnya digital tapi masih semi digital bro ya masih ada model puter-puter tapi tampilan di sini sudah digital dan pengaturan arah angin ac sudah bisa ke atas ke bawah aja dan sudah dari revoker front maker belum ada bro ya itu aja jadi untuk detail ac tinggal pencet aja bro misalnya kecepatan angin pencet di sini tinggal puter-puter untuk temperatur tinggal pencet temperatur nanti lampu hijau ngalah nah lu bisa setel di sini bro ya begitu caranya bro oke jadi kalau fan nya kita coba yang paling besar ya normal ya enggak ada masalah untuk tip juga masih bawaan ya bro ya masih bawaan orinya kita coba dia sudah connect ke switch steering kita coba radio ya nah kita coba radio kita coba radio kita udah bagikan dulu volume nya dari sini lumayan ya lumayan bro ya gak bisa lama-lama terkena copywriting jadi kalau dia sudah konek ke switch steering dia sudah bisa mirroring segala macem lo dapat tau lah ya dan speaker nya juga untuk tipe TRD sudah ada twitter twitter di pilar A sisi kanan sama sisi kiri ya sama speaker di tiap tempat pintunya oke untuk setir lo bisa cek sendiri sudah ada airbag airbag di pengurugi sama di penumpang sama di penumpang jadi airbag emang masih 2 bro ya jaman ini itu juga udah canggih bro karena yang baru udah 7 ya oke berikutnya kita cek setirnya setirnya ada jajatan palsu tapi sini sudah semacam TRD bro ya ini setirnya di red trim bro ya sama Fenix sebelumnya karena ada tau sendiri bro ya Toyota dari 2015 ke atas dari Grand New Avanza itu kulitnya bener-bener jelek bro ya jelek bukan jelek gimana ya bukan kayak kulit gitu cuma kayak lapisan doang banyak yang berudul-berudul masuk mobil gue juga sama jadi ini udah red trim bagus sesuai TRD ya ada jajatan merahnya rapih untuk kilometer lo gak perlu khawatir saya pesikot untuk saksikan kilometer lo boleh cek lo ya kemana pun boleh cek silahkan aja oke jadi sini sudah airbag setia di kompas jakep dan sudah apalagi fiturnya itu aja sih bro ya dan spionnya sudah retake kita coba ya tutup buka nah normal semua ini di bawah yang pintu kanan al-auto yang kalian tidak untuk luar tim nah ini dia bro di RSL nya ya putih masih bagus masih cakep cuma gak ada apa ya gak ada bahan-bahan soft-tack nya ya dan ada jahitan-jahitan plastiknya banyak banget bro ya di RSL ini ya boleh liat ya ini ini jahitan-jahitan plastik dan jahitan-jahitan plastik semua nih bro tapi yang gak apa-apa bro ya jauh kesannya mewah gitu tapi kerasnya hari sih wajar sih hard plastik ya kecuali camry ya jadi udah kulit semua mungkin bahas-bahasnya oke untuk jok-jok nya nah ini udah di red team tapi cakep bro ya warnanya paten ada jok paten ada jok-jok paten ada jok-jok termerahnya TRD nya masih masuk bro warnanya masih cakep pelafon juga masih cakep bro ya warna hitam semua sampasnya masih bagus ada mirror nya lampu-lampu nya lah semua sini juga ada mirror nya ya cuma ada lampu nya oke dan bonus sticker MACD bro ya ini lupa gue copot bro tapi gak apa-apa lu ya buat pemilik berikutnya oke itu aja bro ya ini tampilannya dia agak kesannya mewah juga ada dari sini bro ya nah ini seperti bukan buat panel sih cuma warnanya black piano gitu memanjang dari sini nyambung kesini bro ya jadi cakep kesannya mewah jadi untuk mesin ini dia pakai mesin masih sama kayak BAPO ya 1NZ transmisi nya juga masih Matic nya masih konfesional belum CPT ya enaknya konfesional lebih nyentak-nyentak bro ya lebih lari lebih enak dibanding CPT memang kalau lihat CPT lebih irit itu aja sih bro plus minus nya ya oke mobilnya cakep oli mesin baru fitur oli, fitur lari, fitur lari, fitur asia baru semua saya plus di kot Toyota pajak-panjang sampai Agustus tahun-tahun dari baru apa lagi ya bro ya tinggal cek sendiri ya bro ya nanti biar mobil aja yang berbicara sama lo oke sekarang kita cek eksterior sepanjang lebar sebelum kita cek eksterior kita cek dulu ada indikasi bekas banjir atau tidak kita cek kolong ke dalam kalau pernah cek ya aman ya tidak ada karat-karat masih aman semua disini juga aman semua ya tidak ada karat-karat jadi tidak ada indikasi bekas banjir nah ini nomor rangkanya bro ini karpet aksesoris ya tambahan aslinya ada masih cek deh oke sekarang kita cek tulang pintunya dari sila-silanya masih utuh semua masih aman bot-botnya gak pernah dibuka dan stiker tekanan angin juga masih ada masih kaleng disini sila-silanya masih utuh semua bro ya masih aman sila-silanya juga masih utuh semua masih aman lingkar-lingkar masih simetris masih aman semua bro ya oke sekarang kita tutup pintunya nah ini catnya warna putih bro ya warna favoritnya bro ya banyak peminatnya kalau putih catnya sekitar 80-90% masih orisini bro yang gue cat cuma member depan belakang sama pintu kiri depan gue kenapa-kenapa karena ada baret jadi gue rapin bro ya namanya lu dagang bro masa jual baret-baret ya kan sekarang kita pintu kanan depan kita cek catnya masih ori mulus minusnya ada barat-barat minor udah ya disini ya yang bisa dibuka pintu yang lain cakep dan sudah ada stiker TRD-nya dan bodi kitnya ya saya skip spion kanan masih utuh sen spionnya juga utuh tidak terpercaya ya fender kanan catnya masih ori mulus minus ada barat sedikit sini ya ini belum tahu bisa hilang panggah nih tapi catnya masih ori bro untuk kap mesin penting mulus bisa ngaca kaca juga masih asli tidak ada stenselin bro atapnya juga lempeng terus velgnya ring 16 model balang bandnya bristoon bandnya baru small bro ya 2022 jadi dia ganti ban 4 2022 semua bro kecuali yang kanan belakang serepnya turun jadi yang baru ditaruh di serep jadi yang ban 2022 sebelah kanan belakang taruh di serep jadi beli 4 baru semua jadi lu siap pakai bro ya mobil tinggal pakai ya masih kayak baru oke dan ini tampilan depannya nah tampilan depannya banyak yang bilang kayak yaris lele bro ya kenapa dibilang ya saya nah ini garis ini kayak kumisnya bro ya jadi bilang orang ngejaris lele sebelumnya ngejaris bakpao ya kan menurut gue sih ini kayak apa ya model-model ngejiplak lo tau lenser kan evo 10 nah dia model trapeziumnya mirip-mirip evo 10 pertama kekuar gue ngiranya itu sih bro ngejiplaknya tapi lama-lama kelihatannya beda oke sekarang kita bahas mobilnya lampu kanannya utuh tidak terpecah lampu sudah proyektor tapi masih erogen memper ripen tapi mulus utuh tidak terpecah sudah ada di area-area bro kalau masih nyala dia nyala lelelnya masih utuh semua headlap kiri depan juga utuh tidak terpecah faclaimnya juga utuh ya tidak terpecah ya masih aman memper mulus van terkiri depan musya ori mulus tidak ada baret ban masih kayak baru 90% lawan pembuatan 2022 bro ya nah ini ban ganti semua baru kenapa diganti karena kilometer udah 40 ribu ya udah waktu diganti udah habis lah kalau ganti 40 ribu sampai 50 ribu kalau lagi ada botak minusnya ini ya kiripas-kiripas sedikit di belt spion cukup cuma ada minusnya sedikit ya tinggal total aja spionnya utuh tidak terpecah pintu kiri depan nah ini dari ban bro ya jadi mulus lagi rapi karena ada barat-barat gue rapiin kita cek pintu depan kirinya silah-silahnya masih utuh semua masih aman luas telepublicnya juga masih lengkap bro ya masih aman semua tidak ada buat sabrak silah-silahnya juga masih utuh semua masih aman jadi ada buat sabrak tinta-tinta hijaunya masih lengkap tinta-tintanya masih jreng-jreng semua bro masih kaleng dibawah dan buat botnya masih bening ya terlebih dahulu masih utuh semua masih aman sekarang kita cek pintu kiri belakang cek yang mulus masih rapi sorry bro ya sekarang kita lihat silah pintunya masih utuh semua masih aman tidak ada bakar sabrak silah sini juga masih utuh semua ya masih aman tidak ada bakar sabrak ya tintanya masih jreng-jreng semua bro masih kaleng dibaut-bautnya gak pernah dibuka masih aman oke sekarang kita cek pilar C nya bro ya kita buka oh ini belum pernah dibuka bro agak bawa dikitnya biar gampang ya belum pernah dibuka nih bro nah kita cek ya pilar nya itu ya masih lempeng simetris tidak keriting atau buka cecetan terbun bro ya last titik pabriknya yang blut-blut juga masih ada bro selengkap aman ya ada bakar sabrak lo kalau mau cek semua silahkan mau buka semua juga gak masalah yang penting pasangnya rapi lagi bro ya oke sekarang kita cek joknya ya nah ini joknya cakep sudah paten dia ada jcetan merahnya kayak sannya TRD Sportivo ya dia sudah setesnya sudah ada semua sayangnya belum ada armless nya belum ada untuk sisi kanan door tim sayangnya gak ada cup holder door pocket sudah ada di belakang sini cup holder ada di tengah door pocket sini gak ada cup holder oke vander kiri belakang dia ceknya mulus tidak ada baret sealer cardnya juga aman utuh ban nya masih 90% kayak baru bro ya tahun pembuatan 2022 ini tampilan belakang ya bro ya di Sportivo dia sudah dapat spoiler sama body kit ya body kit yang belakang kita cek dari lampu kiri belakang ya utuh ya tidak terpecah emblemnya masih asli pada posisinya emblem TRD Sportivo masih asli ya pada posisinya dan ada lampu kiri belakang lampu kiri belakang di bawah itu tidak terpecah ya damper mulus kandutri pen saya cek semacam dikit ya semacam diffuser sekarang kita buka pintu bagasinya nah ini dia pintu bagasinya bagasinya lumayan cukup lega sekarang kita cek tulang pintu bagasi dulu bro ya dari baut-bautnya yang gak pernah dibuka kita lingkaran masih semacamnya semua masih aman oke masih aman setelah setiap apliknya juga masih ada bro ya ini coba dibuka tinta-tinta juga masih ada bro ya mana biru coba cek buat fotonya juga ya aman semua bro ya tidak ada bekas tabrak sekarang kita buka karet bagasinya itu ya masih cakep ya itu yang abu-abu gemuk ini lingkar-lingkar masih simetris tidak keriting atau bekas cacatan terbulan bro ya jadi aman tidak ada bekas tabrak ini bagasinya lumayan cek tega kita cek band serb nya nah yang gue lihat tadi bro ya band serb nya 2002 baru jadi yang sebelah kanan itu diturunin yang band serb aslinya diturunin sebelah kanan belakang yang baru di taruh disini bro ya mungkin buat safety kali ya saya cek ya tahunnya ya 2022 masih ada warna merahnya bro ya tuh band nya masih kuning eh peleknya tuh ya ini kunci-kunci disini untuk dongkrak ada di kursi depan bawah dan sudah ada P3K nya di Toyota oke kalian kira tutup pintu bekasinya kantor kanan cat nya mulus tidak ada baret masih rapi lingkar roda juga utuh ban masih kayak baru bro ya karena ini band serb turun ke bawah dari tahun pembuatan nih 2016 ya sesuai mobilnya oke pintu kanan belakang juga mulus tidak ada baret oh ini kontor aja bro ya karena terlihat jalanan cek minasnya baret-baret sedikit sini nih nah baca-baca sedikit untuk silver pintu nya masih utuh semua masih aman tidak ada buka setabrak aman ya silver pintu ini juga tidak ada buka setabrak masih aman semua buat botolnya udah buka ya tinta birunya masih ada semua nah ini masih kayak baru bro ya baru dibuka oke kita cek lagi Yaris CRD 2014 otomatik km masih 40 ribu bro ya siap pakai dari Sabang Masampe Merauke sekarang kita cek ke bagian mesin untuk kondisi mesin kita cek tulang-tulang dulu bro ya dari kap mesin kap mesin silahnya bisa cek ya masih utuh semua masih aman lingkar-lingkar masih simetri selanjutnya masih ada program masih bawah nori nya stiker frearm juga masih ada lengkap dulu ya masih aman semua buat botolnya udah dibuka harus cek oke masih aman semua ini buat botolnya udah dibuka dulu ya aman ya ini ada buah sabrak sekarang kita cek ke tulang bagian mesin saya akan cek cepat sedikit dulu ya soalnya baterai agak lobet nah ini tas tiker bloknya masih ada oke buat botolnya udah dibuka ini adalah stiker lengkap semua lingkar-lingkar masih simetris tinta kuningnya juga masih ada lengkap dulu ya oke tulang-tulangnya lempeng ke bawah sudah kelihatan ya tidak ada buah sabrak bagian depan juga kelihatan ya lempeng ya tinggal kalian keriting tulang-tulangnya bisa cek oke stiker aja masih ada bro tulang bawahnya boleh cek ya masih aman semua oke masih aman semua bro ya oke sekarang kita cek ke oli mesin oli mesin ini baru bro ya jadi bening tidak ada putih susi atau pernah kerak bro ya harus kerak biasanya jarang nganti oli kalau putih susi takutnya masukkan air atau ada indikasi bekas belanja kita masukkan lagi mesinnya juga masih segar bro terbatu Rp. 2000 bro ya bisa cek ya tinta-tintanya tuh ya masih segaris warna biru-biru hijau pink apa semua masih lengkap semua bro ya belum-belum bongkar-bongkaran ini mesin bro tuh kontingnya segala macam bisa di cek dulu ya lu langsung kita cek aja berenang kakinya juga Toyota bro ya karena saya harus di buat serbuah Toyota gantinya oke sekarang kita cek ke kolok mesin ada ramah Mr. Bocor kita cek ya aman semua ya gantar Mr. Bocor oke untuk kelengkapan dokumennya lengkap semua bro ya di sini bisa cek di STNK nah ini salah satunya STNK STNK nya plat nomornya B B nya B genap ya bro ya mobilnya di B nya B Tangerang nih tipenya Toyota Yaris S automatic tipe TRD ya tahun perakitan 2016 warna putih pajaknya masih lama bro ya sampai Agustus 2023 PKB sekitar 3,4 bro untuk kalengnya berlaku sampai kita cek ya 2026 ya kalengnya berikutnya ada BPKB nah ini BPKB tahun pertama dari baru bro ya asal perorangan itu BPKB 2016 tahun perakitan 2016 bro ya dan ini nomor registrasi fakturnya fakturnya juga lengkap bro BPKB fakturnya sesuai ya namanya ya sama di depan berarti tangan-tangan dari baru sertifikatnya juga lengkap nih di belakang sini bro ya buat tangan satu agak susah oke untuk satu lagi ini kunci serep kunci serep juga lengkap bro ya jadi lengkap semua buku service kemana juga ada udah dibahas bro ya di awal video jadi mobil insya Allah serep lagi bro ya oli mesin baru fitur oli, fitur dalam fiturasi baru semua wiper baru mobil safety code resmi jadi lu tinggal pake aja bro ya siap pake dari subscribe oke untuk yang kalian lihat bisa kontak nomor di bawah jangan lupa subscribe untuk dapat info mobil berikutnya thank you wassalamualaikum